Memang kita sekarang lagi nunggu reformasi pensiun dari Kementerian Keuangan, karena sekarang memang masih baru dari kontribusi potongan gaji ASN. Belum, tapi sedang dianggarkan oleh pemerintah. Jadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu bagian dari reformasi pensiun itu adalah pemerintahnya juga akan kontribusi dengan metode dan perhitungan yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak-Ibu PNS dan Bapak-Ibu Pensiunan. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan reformasi pensiunan, yang mana banyak sekali ditanyakan masalah pesangon oleh Bapak-Ibu Pensiunan. Nah, di sini kita akan bahas. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profisi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait banyaknya informasi yang menyebutkan bahwa Bapak-Ibu yang sudah pensiun, dimungkinkan diberikan secara langsung gaji pensiunnya melalui pesangon, ini yang banyak menurut saya berikan informasi keliru. Bahwa sesungguhnya, Pak Ibu sekalian, untuk yang sudah pensiun, pesangon itu tidak ada lagi ya, sebab pesangon itu adalah JHT. Ini kalau untuk PNS dan TNI Polri. Seperti ini, berikut pernyataan resmi dari PT Taspen. Ada di sini untuk melayani Bapak dan Ibu, ada empat program utama. THT, tabungan hari tua, kalau THT itu kalau di swasta pesangon, Bapak-Ibu. Jadi kalau pegawai negeri, ASN, dan pejabat negara, itu mendapat dua manfaat yang berbeda, tidak hanya pesangon atau pensiun bulanan, tetapi dua-duanya. Ada pesangon, THT, dan pensiun itu yang nomor dua, yang sebelah kanan itu pensiun bulanan. Kemudian JKK, jaminan kecelakaan kerja, apabila terjadi amit-amit, meninggal atau cacat tetap karena kecelakaan, itu mendapatkan JKK, kemudian JKM itu jaminan kematian. Buat informasi saja, yang kami maksud dengan jumlahnya tetap itu, jumlah total ASN dan pensiunan itu sekitar 7 juta. Jadi kalau pensiunan tambah banyak, ASN-nya tambah sedikit, Pak. Nah, kalau ASN-nya tambah sedikit, berarti iurannya tambah sedikit juga, gitu. Karena iurannya berdasarkan jumlah yang aktif. Jumlah yang pensiunan tambah banyak, yang artinya tambah sedikit. Nah, jelas disebutkan di sana, Bapak-Ibu sekalian, untuk PNS, di hati itulah sebagai pesangon ya. Dan di sana juga disebutkan bahwa, ini menjadi dasar, perlu adanya reformasi pensiunan, yang sebelumnya juga sudah menjadi temuan dari BPK, bahwa semakin lama, jumlah PNS aktif semakin sedikit, apalagi nanti adanya reformasi struktural, yang mana sebagian tenaga administrasi akan digantikan oleh robot, maka tentu iuran pensiunan selama masih aktif itu akan semakin berkurang. Dan ini akan menjadi kendala bagi PT. TASPEN. Sehingga perlu adanya reformasi. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan reformasi pensiunan yang saya singgung tadi, ini betul, Bapak-Ibu sekalian, sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi, bukan isapan jempol belaka. Ini tujuannya untuk meluruskan bahwa, PT. TASPEN, sama dengan kita, sedang menunggu informasi terbaru dari Kemenkyo, yang mana pada saat BPK merilis temuannya, Kemenkyo sudah berjanji akan segera menerbitkan PMK. Dan inilah yang sedang kita tunggu. Jadi, bagi Bapak-Ibu, pensiunan harap bersabar dulu. Dipastikan apabila ini diberlakukan, Bapak-Ibu sekalian, maka Bapak-Ibu juga akan menerima manfaat dari sana, yakni adanya peningkatan gaji pokok, menyesuaikan dari gaji pokok untuk PNS aktif. Terkait ini, berikut pernyataan resmin dari PT. TASPEN. Memang kita sekarang lagi nunggu reformasi pensiun dari Kementerian Keuangan, karena sekarang memang masih baru dari kontribusi potongan gaji ASN. Belum dari pemerintah? Belum. Tapi sedang dianggarkan oleh pemerintah. Jadi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu bagian dari reformasi pensiun itu adalah pemerintahnya juga akan kontribusi dengan metode dan perhitungan yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena kami bekerjanya semuanya berdasarkan PMK, Ibu dan Bapak. Jadi, nantinya kalau sudah masuk kontribusi pemerintah, mustinya lebih besar lagi manfaatnya buat peserta. Karena sekarang baru dihitung ya kontribusi dari pemberi kerja saja. Jadi itu, kalau ditanya reformasinya seperti apa, itu di luar kewenangan kami berdua. Jadi kita justru memohon kepada Kementerian Keuangan ya Pak Wahyu ya, reformasinya seperti apa ya. Kami kemarin, kami berdua mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan terkait beberapa skenario yang kami usulkan. Siap, Bu? Kalau di Kementerian Keuangan, kayaknya namanya reformasi, Bu ya. Reformasi sistem pensiun gitu. Kemudian, untuk P3K, sama ini dari Bu Rike dan Pak Iksan. Kalau P3K justru nanti kami menunggu arahannya ini, Bu. Memang kalau yang sekarang itu masih agak kurang jelas aturannya. Karena yang aturan yang setahu saya, itu P3K itu diurus oleh TASPEN tahun 2023. Sekarang masih tahun 2022. Jadi kami justru nunggu arah dari pemerintah. Sebetulnya gimana nih gitu. Kalau memang misalnya ada garis yang jelas, A atau B, kami nggak mungkin nggak ikutin aturan pemerintah, Bu. Selama ini kami terkenal kalau di TASPEN itu, kita hukumnya positif. Kalau nggak diatur, kita anggap nggak boleh gitu. Jadi ya, selama ini sih kita, karena pendapatnya seperti itu di internal kami, dan mungkin agak beda dengan di industri. Kalau di industri mungkin kalau nggak diatur, artinya boleh-boleh aja gitu selama nggak di larang. Kalau kami, selalu kecenderungannya seperti itu. Kalau nggak diatur, kita nanya nih anak aturannya gimana nih. Kalau ada aturannya, kita jalankan sesuatu aturannya. Kalau nggak, kita akan minta kejelasan. Sebetulnya kita seperti apa. Karena itu, untuk P3K nanti justru kita tunggu arahan dari pemerintah soal itu. Nah, barangkali dengan pernyataan dan informasi ini, Bapak-Ibu sekalian resmi bahwa reformasi birokrasi memang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, dan dalam konteks ini, TASPEN juga sudah mengirimkan surat. Dan ini juga akan berlaku kepada Bapak-Ibu P3K. Namun, untuk Bapak-Ibu P3K, hingga sekarang yang dimungkinkan adalah THT atau tabungan hari tua. Untuk pensiunannya, saya lihat belum ada dasar hukumnya, sehingga ada peluang besarnya, paling lamanya ini adalah di 2023. Sebab, kalau kita perhatikan pernyataan dari pihak TASPEN tadi, bahwa untuk payung hukum, pemotongan tabungan hari tua P3K itu belum ada. Nah, ini tentu akan berimbas bahwa bagi P3K sejak tahun 2019, sehingga nanti pengangkatan di tahun 2022 ini, potongan THT-nya ini kemudian menjadi simpang siur. Siapa yang mengelola sementara dasar hukumnya belum ada. Dan tentu ini menjadi sebuah informasi meluruskan semua kekeliruan yang berkembang. Dan kita berharap, sama-sama kita doakan agar KEMINKU segera menerbitkan PMK-nya. Ini tujuh tahun reformasi birokrasi, kita tunggu Bapak-Ibu sekalian. Barangkali ini sudah di ujung penetapannya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu tetap semangat. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.